Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman semuanya Selamat berjumpa lagi bersama saya di channel YouTube saya pada video kali ini saya akan berbagi sebuah skrip PHP tentang sistem informasi tabungan sekolah sistem ini dibangun menggunakan PHP versi 5 dan menggunakan MySQL disini saya tidak menggunakan framework apa-apa jadi ini PHP native ya teman-teman pastikan nanti examnya juga yang support dengan PHP versi 5 langsung saja kita coba buka tampilnya seperti apa nah ini adalah halaman utamanya seperti ini saja cukup simple ya di sistem ini saya memiliki beberapa user ada empat ada admin kemudian bendahara guru kelas dan juga siswa masing-masing user ini memiliki beberapa akses nanti bisa teman-teman lihat apa saja yang bisa dilakukan oleh masing-masing user di sini sudah saya siapkan beberapa user yang sudah ada ada admin ini user dan passwordnya ya teman-teman nanti bisa dicoba sekarang kita coba masuk dulu sebagai admin usernya admin passwordnya suka admin kita coba masukkan nah ini adalah tampilan halaman admin cukup sederhana di halaman admin ini ini teman-teman bisa melakukan manajemen pengguna bisa menambahkan admin baru kemudian mengedit ataupun menghapus kemudian bisa menambahkan bendahara baru kemudian bisa menambah guru kelas kemudian menambah data siswa ya kemudian mengatur kelas kemudian bisa mengubah nama kepala sekolah jadi disini untuk admin itu adalah manajemen pengguna kita coba misalnya kita akan menambahkan guru kelas kemudian disini tinggal memilih kelasnya ini dia guru kelas berapa misal saya pilih 6B oke ini sudah masuk ya kemudian kita coba input bendahara nah sudah masuk ya bendahara bendahara oke itu adalah hak akses dari admin teman-teman sekarang kita coba lockout dulu sekarang kita akan masuk sebagai bendahara apa yang bisa dilakukan bendahara tadi kita sudah membuat user bendahara betul ya dan passwordnya bendahara kita coba login di halaman bendahara bendahara itu sang bendahara bisa melihat transaksi tabungan dari tiap-tiap kelas ya ini bisa melihat rekapitulasinya dan juga bisa mengedit beberapa transaksi tabungannya nah yang bisa meng-input tabungan itu adalah guru kelasnya ya nanti kita akan coba nah kita langsung ke guru kelas ya tadi saya membuat akun ini ya sebagai guru kelas 6 sekarang kita login ke guru kelas nah ini adalah tampilan dari halaman di bagian guru kelas itu bisa melakukan input data siswa kita coba masukkan nama siswanya jadi yang membuatkan user dan password adalah guru kelas ya nanti oke oke nah ini sudah ada namanya wawan ya saya save disini saja untuk login kemudian misalnya si wawan ini pada hari ini akan menabung nanti yang bisa meng-inputkan adalah guru kelasnya jadi dipilih di menu transaksi disini ya ada wawan ini ya tadi ya sudah kita entry tadi kemudian jika ada transaksi misalkan menabung atau menarik silahkan sebagai guru bisa klik di tombol transaksi disini ada dua pilihan ada store dan ada tarik misalnya wawan Sumarto hari ini akan store misalnya 100ribu ya tanggalnya ini otomatis tidak bisa diganti karena kita ambil tanggal di server ya barangkali bagi teman-teman yang mau merubah biar bisa di input ya silahkan nanti bisa di edit scriptnya kita kirim oke nah kita lihat si wawan sudah ada saldo 100ribu ya misal kita transaksi lagi store lagi misalnya 500ribu maka saldonya akan bertambah otomatis disini ya kemudian kita bisa merekap transaksi dari tiap-tiap siswa kita klik recap nah kelihatan disini rekapitulasinya ya nama siswa kemudian kelas dan sebagainya muncul kode transaksinya kemudian jenis transaksinya apa kemudian berapa nominal debitnya dan kreditnya lalu jika disini terjadi kekeliruan misalnya tadi Pak guru keliru harusnya nabungnya bukan 500ribu misal 600ribu bisa diedit lagi disini klik yang tombol e ya kita pilih 600ribu kita ganti nah maka disini sudah terupdate menjadi 600ribu dan totalnya menjadi 700ribu di halaman ini juga Pak guru bisa mencetak laporan sebagai PDF bisa klik tombol di cetak PDF download ya udah terdownload bisa di kita lihat rekap tabungannya nah ini rekapitulasinya ada petugasnya pendaharannya dan kepala sekolahnya kelihatan disini sekarang kita coba transaksikan misalnya si wawan tadi akan mengambil ya mengambil mengambil tabungannya dia punya 700ribu kita akan ambil misalnya Rp750.000 lebih dari itu ya apakah error ya 800ribu oh sorry maaf tadi ini malah ini ya sorry sorry kita ambil ya Rp1.600.000 tadi ada Rp1.500.000 nah nggak bisa ya jadi kalau misalkan melebihi dari saldo yang ada maka ada pesan error seperti ini sekarang kita ambil misalnya Rp750.000 oke kita lihat saldonya menjadi Rp750.000 ya betul ya kemudian bisa direkap nah muncul seperti ini jadi saldonya tinggal Rp750.000 debitnya Rp1.500.000 kreditnya Rp750.000 nah seperti itu itu adalah data yang ada di guru kelas misal kita akan coba masukkan lagi siswa baru lagi oke jadi di kelas 6B sudah ada 2 orang siswa ya ada Diki dan Wawan kita lihat di transaksinya si Diki coba kita bikin transaksi nabung oke nah total disini ini adalah total dari seluruh siswa ya saldo seluruh siswa jadi yang ada di benda sorry yang ada di guru kelas itu ada uang segini ya sesuai dengan saldo disini kemudian misalnya tadi si Diki kita transaksikan lagi misalnya dia mengambil ya 15.000 nah saldo tinggal segini kita bisa cek rekapitulasinya untuk si Diki tadi nah ini ya tinggal segini oke itu untuk guru ya sekarang kita coba masuk sebagai apa yang belum ya sebagai bendahara lagi kita ulang lagi ya oke oke sebagai bendahara disini tadi saya sampaikan bendahara bisa melihat transaksi di tiap-tiap kelas tadi kelasnya 6A ya oh sorry 6B ya betul 6B ya bendahara bisa melihat dari seluruh kelas yang ada disini ya bisa kelihatan kemudian juga bisa melihat rekap nah dan juga bisa mengedit juga bisa mencetak jadi hampir sama dengan guru kalau bendahara itu tambahannya dia bisa melihat ke seluruh kelas nah ini ya tapi bendahara tidak bisa melakukan transaksi ya kemudian bisa juga melihat rekap total nah ini totalnya total seluruh tabungan siswa nah ini ya nah ini ya kelihatan rekap total tabungan siswa oke ini adalah sebagai bendahara sekarang yang terakhir adalah sebagai siswa kita lihat tadi siswa saya bikin user namanya wawan kita masuk ke siswa halaman siswa ini itu siswa hanya bisa melihat transaksi ya yang ada dia tidak boleh mengedit ataupun menghapus jadi hanya bisa melihat transaksinya saja jadi gunanya untuk mengecek apakah tabungannya sudah sesuai dengan yang dihestorkan disini kemudian dia juga bisa mencetak pdf nya kita lihat hasil dari hasil dari pdf nya nah ini ya oke oke barangkali itu itu beberapa fungsi dari sistem informasi yang saya buat ini cukup sederhana namun apabila teman-teman ingin menambah fitur silahkan bisa teman-teman unduh gratis linknya ada di video ini kemudian barangkali mau ditambahin bootstrap untuk tampilannya biar lebih menarik juga silahkan boleh jadi scriptnya saya bagikan secara gratis bagi teman-teman yang barangkali ingin menanyakan sesuatu bisa ditanyakan lewat kolom komentar di bawah semoga bermanfaat saya akhiri video saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati